Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami, Zed Kofi. Wow, wow, wow. Hari ini Madura telah menentang penyekatan di Surabaya. Tepatnya pintu masuk atau pintu keluar di Suramatu. Kira-kira kalau nggak salah itu daerahnya antara bulat rukam, bulat jumpat ke dinding ya. Saya tidak tahu persis yang jelas kalau pintu keluar atau pintu masuknya di Suramatu, daerahnya yang di situ. Oke, karena saya juga pernah hidup di sana. Sekarang jangan kemana-mana. Tonton dan simak video ini. Sampai habis, guys. Nah, ini ratusan warga menolak demo. Nah, ini guys. Ini melakukan orasi. Banggalan sebelum melanjutkan demo ke Surabaya. Yuk, kita lanjutkan. Posisi ini masih di Madura menuju jebatan Suramatu. Saya tidak mau ikut, saya mau ikut. Teman-teman jururga di belakang. Itu lebih salah. Saya tidak kenal dengan anak-anak ini, tapi saya juga mau ikut. Karena saya orang bagi asli. Saya tidak mau mengecekan seperti ini. Peratusan warga. Saling dorong antara masa pengunjuk rasa dan polisi terjadi di halaman Balai Kota Surabaya Senin Siang. Masa yang datang dari Pulau Madura ini menuntut Wali Kota Surabaya Edi Cahyadi membokar pos penyekatan dan pos tes web di Jembatan Suramatu. Masa munduding, pos penyekatan dan tes web ini diskriminatif terhadap warga Madura yang datang ke Surabaya. Warga pun menyatakan, pemerintah lebih baik melakukan penyekatan di daerah yang memiliki kasus COVID-19 tinggi ketimbang penyekatan di Jembatan Suramatu. Ini tuntutan kita yang pertama yang dibawa ke Wali Kota Surabaya untuk bagaimana penyekatan di Suramatu dan di Bangkalan itu, di Bintu Masu dan di Bintu Keluar Suramatu itu harus dibubarkan. Harus. Harus. Karena apa? Karena itu yang dibuarkan kemulian besar dan tidak mematuhi protokol kesehatan. Sehingga ini jelas-jelas kesalahan pemerintah daerah, baik Wali Kota Surabaya dan juga Bangkalan. Dan tadi saya sampaikan juga sebenarnya, kalau itu sudah ada SIKM nggak perlulah namanya. Nah ini guys, ini Wali Kota Surabaya. Eri Cahdi-Ari. Kain Madura, kita membawa nama orang Madura. Sebelumnya, aksi masa saat melintas dan berorasi di Jembatan Suramatu sempat menimbulkan kemacetan. Aksi kucing-kucingan menghindari petugas hampir setiap hari terjadi di pos penyekatan Suramatu, Surabaya, Jawa Timur. Ada saja warga yang berkombol untuk mencari jam tikus. Salah satunya dilakukan ini ibu-ibu yang membawa anaknya melintasi Jembatan Suramatu. Penyekatan tes web di Jembatan Suramatu memang membuat warga Madura harus berpikir panjang untuk melintasinya. Mereka rata-rata takut menjalani tes web sehingga memilih mengambil jalan pintas. Kalau sudah, kan sudah kesempatan kemarin kalau sudah ada SIKM dari sana berarti kita tidak melakukan pemeriksaan suep lagi. Tapi kalau tidak ada SIKM ya termaksa harus di suep. Kalau Surabaya, bu, menerapkan SIKM juga? Tidak ada SIKM. Semua harus, kalau itu etiket, etiket. Bahkan kalau di Surabaya, ada saja dua orang yang positif di jalan tersebut, maka jalan tersebut harus semasa. Untuk mempermudah warga, Pemprov Jawa Timur membuat kebijakan baru. Warga yang setiap hari harus pulang-pergi dari Madura ke Surabaya tak perlu lagi menjalani tes web selama menunjukkan surat izin keluar masuk yang diurus di tingkat kecamatan. Tim Liputan, CNN Indonesia Oke guys, itu tadi tayangan video saya tentang kondisi di Madura yang telah melawan penyekatan dan untuk saat ini kelihatannya sudah kondusif, aman seperti semula. Bila menyukai video saya, jangan lupa like and comment dan share. Jangan lupa aktifkan tombol lonceng supaya Anda mendapat berita-berita terbaru dari saya. Saya akhiri, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax